Halo Pemirsa, kehidupan selebriti tanah air tak lepas dari perbincangan hangat publik. Pasalnya, banyak fakta tentang mereka yang terungkap. Baru-baru ini ada Karen Puru yang membantah kesaksian Marshanda membela area Club Road. Selanjutnya, memperbincangkan Raffi Ahmad yang menerima kado motor klasik dari Nagita Slavina dan dompet dengan harga fantastis dari Rafatar. Dibeli dengan uang pribadinya. Terakhir, akan menyaksikan Eva Belisima dan Rohima sebagai mantan istri Kiwil kini saling mendukung. Perharaan rumah tangga Karen Puru dengan area Club Road berbuntut panjang setelah artis Marshanda terus memberikan kesaksian di depan pengadilan. Mantan istri Ben Kasyavani itu tak takut menjemput Karen mengkonsumsi obat terlarang hingga berselingkuh. Mendengar semua kesaksian Marshanda itu, Karen yang ditemui di kawasan Jakarta Pusat pun buka suara membantah tuduhan tersebut. Dia dengan tegas mengatakan jika dirinya memang mengkonsumsi obat, tapi menggunakan resep dokter. Hal itu dia lakukan karena sempat mengalami depresi akibat perlakuan kasar area pada dirinya sejak 2014 silam. Buat saya, dia bebas untuk mendatangkan sakit siapapun untuk meringankan jumlahnya atau apapun itu. Dan yang menuduh dia selingkuh siapa saya kan tidak menuduhi. Itu kan anak saya ada di apartemennya, ketika saya sudah di ADNC, anak saya dibawa oleh Arya, pergi ke satu tempat dan dan dikatakan seperti ini, tempat itu adalah tempat milik nyonya Marshanda. Saks, ini definisi saksi dulu ya, definisi saksi itu kan orang yang melihat, mendengar, merasakan. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Geram, haknya Arya mendatangkan si Marshanda untuk bersaksi di depan persidangan itu haknya Arya. Tetapi ingat, saksi yang dihadirkan itu harus tahu betul peristiwa yang terjadi. Karena kenapa? Ini saksi ini sebelum dia membuat satu pernyataan di depan persidangan, dia disumpah lho. Nah, ada undang-undang yang mematakan begini, kalau dia membuat kesaksian palsu, ancaman hukumannya berat lho, 105 tahun lho. Jadi artinya begini, boleh-boleh saja kamu bersaksi, mau meringankan spesi Arya tuh hukumannya bahkan mungkin tidak ada teman-teman, silahkan. Tetapi dia tahu persis, gitu lho. Ini yang saya dengarkan, dia bilang katanya, Mbak Geram tuh katanya pakai obat, kemudian berselingkuh. Tahu dari mana dia, gitu lho. Nah, boleh dong sekarang Mbak Geram balikin, saya mengwakili Mbak Geram. Karena kenapa? Waktu kita jemput, mau jemput anaknya Mbak Geram di apartemen, ya sudah tahu semualah media itu apartemennya siapa. Ya kan? Walaupun tadi dia bilang katanya, saya kan di nomor sekian, mas Arya kan di nomor sekian. Ya. Nah, kalau dia bisa buat pernyataan kayak begitu, boleh dong hak jawab, hak jawab, hak jawab. Tapi jadi tanamannya juga, gitu lho. Makanya, kalau menjadi saksi itu harus betul-betul yakin dengan berita yang akan disampaikan, atau pernyataan yang akan disampaikan. Sehingga jangan sampai nanti ada, ada apa namanya, serangan hukum balik, gitu lho. Bahwa Anda membuat kesaksian palsu. Saya sudah berbicara sama dia dari tahun 2015, dan saya sudah bercerita apa-apa sama dia. Oke, jadi saya haran gitu kesaksian-kesaksian yang tadi saya dengar juga dari teman-teman media, bahwa saya mengonsumsi obat-obatan yang tidak semestinya, saya berselikup, dia tahu dari mana, lihat enggak? Ada, enggak di situ, gitu lho. Pergokin kan saya, kedua, soal obat-obatan, saya minum obat, itu pasti adalah riset dari dokter. Kalau orang depresi, jadi bagus juga nih, pernyataan Nyonya Marsyanda, mengenai saya minum obat, gitu ya, saya minum obat karena depresi, gitu ya. Saya jawab sekarang, saya minum obat karena depresi, dan itu adalah dari dokter. Perkuat banget, saya memang mendapatkan KDRT, sih, sudah lama, gitu, dari masak suami saya ini. Jadi, saya tidak mungkin mengonsumsi obat-obatan yang tidak, ini disiapkan oleh dokter saya. Lebih lanjut, Karen menyebut dengan gamblang bahwa dia tak mengenal dekat Marsyanda. Sehingga apa yang diucapkannya sebagai saksi dalam kasus rumah tangganya itu masih dipertanyakan Karen sendiri. Sementara Wemi Amunupunya sebagai kuasa hukumnya berkata, akan mengambil langkah serius jika mencemarkan nama baik kliennya itu. Tak sampai di situ, Wemi juga mengatakan Marsyanda bisa terancam hukuman lima tahun penjara jika dia mengucapkan saksi palsu di pengadilan. Karen kemudian mengungkapkan harapannya ingin masalahnya cepat selesai agar dia bisa menjalani hidupnya dengan baik ke depannya. Pertanyaan yang dia lakukan di persidangan fakta adalah pernyataan-pernyataan katanya. Kalau ada hal-hal yang disampaikan itu merugikan nama baik, Pak Karen, saya sebagai kuasa hukumnya pasti akan mengambil langkah. Makanya sekali lagi saya bilang, boleh-boleh saja jadi saksi, yang penting adalah mengetahui kejadian yang sebenarnya. Selama itu tidak membuat cerita yang dibuat-buat ya, hanya karena merasa teman dekat. Harapannya masalah saya cepat selesai, meninggalnya anak saya kenapa cepat selesai juga, dan cepat mendapatkan kerungkap, dan cepat mendapatkan keadilan. Terima kasih telah menonton, dan cepat mendapatkan kerungkap, dan cepat mendapatkan kerungkap. Masalah lagi di dalam, saya harus mendapatkan pertolongan, daripada saya tidak bisa mengurus anak saya dengan baik, lebih baik saya ke dokter mendapatkan pertolongan supaya saya bisa menjalani hidup saya secara normal. Mulai berkurang, karena meninggalnya Stefania, karena merupakan satu shock yang sangat besar dalam hidup saya. Terus sekarang saya dalam treatment, dan itu sudah mulai berkurang, sedikit-sedikit, tidak ada progres, dan lain-lain, teman-teman, semoga saya juga cepat mendapatkan. Artis sekaligus presenter Rafi Ahmad baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-34. Ucapan dari orang terdekat pun membanjiri media sosial miliknya. Tentu saja banyak juga kado yang diterima Rafi, seperti Nagita Slavina menghadiahinya sebuah motor lawas yang eksentrik. Tak hanya dari sang istri, rupanya Rafi yang dijumpai di kawasan Jakarta Barat membeberkan, jika dirinya juga menerima kado spesial dari putra sulungnya, Rafatar, yaitu dompet dan sepatu. Sukses membuat publik takjub ketika anak 6 tahun itu memberikan kado tersebut menggunakan uang pribadinya. Rafi Ahmad lebih mencoba untuk lebih, apa ya, lebih asing saja semuanya, lebih didaksana, lebih baik. Udah umur 34-35, ya udah bukan bisa mengambil keputusan itu lebih didaksana. Oh iya, omongnya Rafi Ahmad jadi dia ngajakin Mbak Lala sama tim Rans, muter-muter mall, dia belikan kado buat mbak papanya pakai uang sendiri, dikasih dompet atau sepatu. Kalau gigi lupa, apa dikasih apa gigi tergelam atau lupa. Yang namanya juga anak kecil mungkin dia, dia tahu papa ibunya misalnya suka ke tempat yang mana, dia nanya-nanya kan pasti ke Mbak Lala atau ke tim Rans, akhirnya di, oh di tiga pilih aja apa yang menurut dia cocok buat mbak papanya. Seiring dengan bertambahnya usia itu, Rafi tak lupa memanjatkan doa dan harapan yakni keinginannya untuk menambah momongan. Rencana tersebut pun kata suami Nagita Slavina itu sudah bulat, sehingga sang istri telah mengurangi kesibukan aktivitas di layar kaca. Apa ya banyak sih hal itu, ya setiap tahun hidupan misalnya kan pasti punya pandangan dan arahnya sesuai dengan apa yang mau dituju. Misalnya kita udah, Alhamdulillah dapet ini ya kita bersyukur nanti depannya apa lagi ya, kita mencoba. Yang penting stabil, konsisten. Mudah-mudahan doain. Tapi sedang proses, memang tidak ditunda-tunda? Tidak ditunda-tunda, makanya akhirnya Gigi sekarang ngurangin aktivitasnya, sebetulnya dia cuma maunya seminggu sekali aja, karena dia juga ngerasa rapatan udah besar, butuh dia, dan dia juga pengen banyak waktu biar bisa. Dapat kado yang banyak dan mewah? Sebetulnya ini tahun ini salah satu kado yang banyak banget dikasih sama istri, dikasih motor klasik, dikasih mobil, dikasih, ini dikasih jam nih gua, dari Mas Gilang, makasih banyak. Gua tuh orangnya gak pernah pake jam, cuek banget, dikasih yang Mas Gilang, dikasih jam, dikasih kado juga banyak banget ya. Dari Timerang juga, mau ngasih terus dari temen-temen juga banyak nih, Alhamdulillah ini bersyukur. Aku tuh Alhamdulillah dikasih kado tuh apapun, jangan dikasih kado lah, dikasih ucapan dan ya kaya aja, aku dikelpon aja itu udah, senang banget kita. Makanya ada surprise apa gitu dari... Cuma disurprisin aja sama keluarga, di rumah, yuk lilin, udah gitu aja gak ada gimana. Belum lama ini komedian Kiwil terlibat perharaan dengan dua wanita, yaitu Rohimah dan Eva Belissima. Pemilik nama asli Will dan Delta itu telah resmi bercerai secara agama dengan Rohimah, hal serupa juga dirasakan Eva sebagai istri-istri sah berpisah. Mengalami nasib yang serupa membuat keduanya saling menguatkan hati dengan saling support. Hal itu dibuktikan Rohimah yang ditemui di kawasan sunter belum lama ini. Meski tertimpa masalah, Eva mengatakan dirinya kerap menerima hujatan dari netizen. Saya ingin memberikan report yang terbaik buat Eva, memberikan doa yang terbaik buat Eva, buat ke depannya sukses, buat ke depannya. Ya, apa ya, kita bersahabat aja sih ya. Kita gak mau ada perpecahan, gak mau ada kemasuan, dan gak mau ada dendamannya aja. Karena memang semua sudah clear, sudah tidak ada yang namanya saling menyakiti. Udah ya, udah bisa. Intinya aku ingin terus bersahabat, ingin terus ingin baik, ingin terus menjalani silaturahmi yang baik aja. Kita gak mau berpahal, nanti gimana, kita gak mau hikmah yang baik aja. Alhamdulillah bisa ketemu sama Mbak Irma langsung, ketemu sama Mbak Abai gitu kan. Nah, pokoknya semuanya Alhamdulillah berupah buat saya. Silaturahmi lah. Silaturahmi aja. Benarnya itu kan, apa ya, terserah kata orang ya, tapi namanya karya kapanpun, kapan saja kan bisa berkarya. Namanya itu harusnya tuh, masyarakat itu terima itu baik, karena itu sebuah karya dan positif kan. Hal yang prestasi yang memang orang punya, yang harus memang diapreciate baik. Karena juga saya tidak mencederai siapapun, saya berkarya itu hak dan kewajipan saya sebagai warga negara Indonesia. Dan saya juga sebagai artis mau produktif, sebagai orang yang tertentu saya mau produktif, terus mengembangkan karya saya, kemampuan saya, terus mau belajar dan belajar lagi. Intinya gak ada yang di setting-setting, tapi memang di setting dari Tuhan, bukan dari kita. Karena inilah jalannya. Ketika ditanya terkait masa lalunya bersama Kiwil, Eva mengaku tengah berusaha untuk melupakan sang komedian dengan menggandeng pria lain belum lama ini. Bahkan, setelah hubungannya berakhir dengan Kiwil, dia mengaku juga sedang mencari jati dirinya, meskipun harus menerima nyinyiran dari publik. Sebenarnya sih, aku mencoba ya, mencoba karena yang berlalu biarlah berlalu. Sesungguhnya kalau kita ingin membuka diri dan membalut luka itu dengan cara begitu. Kalau Anda ingin move on, maka carilah pengganti, gitu kan. Tapi kalau Anda ingin benar-benar move on dan melupakan orang lain itu, orang seseorang itu, Anda cari dirimu, temukan dirimu. Itu moto yang gue mau. Dan hari ini aku mencari diriku sendiri dulu, aku fokus sama diriku, aku mengeluarkan karya. Tapi tidak menutupi aku membuka diri dengan membuka lambaran baru lagi dengan orang. Mana tahu kan, Tuhan mempertemukan aku jodoh yang lebih baik, why not gitu kan. Memang itu doa dan harapan aku selama ini, aku udah mohon, aku udah melupakan, aku menguklaskan dan memaafkan semua kejadian, mau buruk, baik yang pernah terjadi. Bahkan nyinyiran netizen pun aku tetap apresyat baik dan aku tetap maafkan dan aku terima baik. Terima kasih telah menonton!